Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Andriks dan Toko Kali ini saya ingin test drive Dan sekilas review Mobil Isuzu Tahun 1994 Atau tahun 1994 Yang ada di belakang saya ini Oke langsung aja Nah mobil ini Tahunnya tahun 1994 Namanya adalah Di STNK Ini namanya adalah Isuzu TBR52 BFSR Tidak tahu ya Ini istilahnya Penter apa gitu loh Kalau tidak salah ya Yang tahu komen aja ya Kalau di STNK seperti ini Namanya ya Saya Ini Isuzu TBR52 BFSR Tahun 1994 Nah Sedangkan mobil ini Pajaknya Murah ya 690 ribuan Pertahunnya Ya maklum mobil tua Tapi ini Menggunakan mesin solar Sehingga ini Sangat Bakoh lah Sangat apa ya Masih layak lah Masih layak Depannya Bempernya Dikasih Variasi yang Sangat kuat sekali Grillnya Grillnya besar-besar Terus lampunya Bohlam Otomatis Zaman dulu Lampu Bohlam semuanya Belum ada Foclamp Ini bannya Aslinya atau enggak Ini besar sekali Yang jelas Spionnya Sudah ada Chrome nya dulu Sudah ada Chrome nya Model pintunya Cukitan Seperti ini Ini kalau Saya lihat Hanya dua baris Belakang ini Ban cadangan Sebenarnya ya Ada kondenya Kayak gitu Di belakang Wah ini Difuker atau apa Ini Kayak garis-garis ini Kan biasanya Difuker ini namanya Kalau ada garis-garisnya Tahun segitu Sudah ada Difuker nya ya Belakangnya Bemper belakangnya Besar sekali ya Tebel Dan ini Memang Tebel banget Sangat tebel sekali Bukan kaleng-kaleng Ini Enggol ya Ini Enggak penyok ini Kuat sekali guys Seperti ini Dalamnya Baris kedua Wood panel asli Wood panel guys Bukan kaleng-kaleng Ini asli kayu Wah Ini asli kayu guys Keren juga Kalau asli kayu Seperti ini Ini juga ada Wood panel nya Ini sebenarnya Sudah ada AC nya Tapi ini rusak AC nya Sudah ada AC nya Tahun dulu Ini berarti Mobil mewah Termasuk dulu ya Mungkin loh ya Tapi ini Kok belum ada Kok gak ada ya Gak ada Baris Gak ada Kursi nya ya Mungkin dua Kursi aja guys Yang tahu Komentar ya Oke Ini baris kedua Sangat lega sekali ya Kalau kita Baris kedua Sangat lega sekali Saya 100 160 Los ya Atasnya juga Sangat Sangat Lega Tapi ini Sangat tinggi sekali Sampai ada Footstep nya Disini ya Ada footstep nya Oke Kita tutup Ini kuncinya Nah ini ya Kayu asli guys Gila Tahun Tahun lama Sudah ada kayu nya Asli Sudah sudah AC nya Sebenarnya Ini tambahan Ini tambahan Kipas nya Sebenarnya sudah ada AC Tapi sudah gak fungsi ya Ini manual Lima Percepatan Oke Seperti ini Ada aksen-aksen kayu Namanya Panther apa ya Istilahnya Panther Miabi Atau gimana Gak paham juga ya Namanya Sunfeaster Oke Langsung aja Kita test drive Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Jumpa kembali Di channel Andik Setelah Tokoh Kita mau Puff driving Menggunakan Dan test drive Ya ini Menggunakan Panther Tahun 94 Sepuk pengamannya Kita pasang dulu Oke Kita coba kontak Tempatnya agak sulit ya Atau gak pas ini Seperti Oh iya Bentar ya Kita pastikan Roll dulu Star Star Suaranya Sudah 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 Spion Wah Sudah 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 وبisit Tidak Sudah Sudah Setelah Kanan Belakang Hal Handbrakenya Disini Ya Kita tarik Kita mencet Eh Kok Kita Tarik Kita Arahkan Ke bien Terus Kita Garganti Kaki Eh Kita Turunkan rem tangannya kita mundur dulu angkat kopling pelan-pelan ini saya angkat koplingnya pelan-pelan kita mundur ya oke sudah mundur sudah cukup kita pindah di satu lagi kiri depan angkat kopling pelan-pelan sama angkat rem nah ini saya mulai jalan ini tidak segar sama sekali ini tapi suaranya getar banget ya getarannya terlalu ini gara tiga sama sekali ini coba angkat kopling ditahan ya ini angkat kopling ditahan radius putarnya pendek saya biasanya bawa mobil yang agak baru yang radius putarnya sudah bagus kalau ini masih pendek radius putarnya oke sudah gigi satu lagi ya ini langsung gigi dua pun juga mampu ini ya kalau rata-rata itu mobil solar motor atau diesel itu langsung gigi dua pun kuat sebenarnya karena ini juga ada penumpang ya oke mundur dulu mundur lagi kita rem lagi satu lagi kiri depan angkat kopling angkat rem ini sepertinya sangat pede guys oke sekarang kita lepaskan full koplingnya sudah jalan sendiri ini walaupun ini mobil tua tapi ini sudah ada power window nya kita taban atau asli bawaannya gak tau oke kita lem kita kopling bentar-bentar kita nolkan dulu kita netralin kayaknya ini kurang keceng ini udah kenceng guys terlihatannya kayak kurang kenceng dilihat dari spion ternyata memang seperti itu karakternya oke kita buka kita tutup lagi sabut penemannya kita pasang lagi kita mau jalan ke arah ke kanan aja sen kanan kopling penuh pindah gigi satu kiri depan misalkan gigi dua ya langsung aja gigi dua kiri belakang angkat kopling pelan-pelan angkat rem dengan kopling kita mulai sedikit putar sedikit putar radus putarnya pendek ini kurang kuat ya kalau gigi satu gigi dua harus tambahin gas kalau gigi dua oke kita pindah gigi satu lagi angkat kopling pelan-pelan angkat rem ini tahan dulu kita tahan dulu kita tahan dulu habaras oke sekarang kita tambahin gas kalau kita tambahin gas gak ada ketaran ini sudah ada power window-nya power window ini AC-nya juga sudah ada sebenarnya ya oke kopling kopling daging dua kiri belakang ini power steering guys buka power steering tahun 94 buka power steering oke pelan-pelan aja banyak anak-anak disini ini anak-anak disini oke karena ini pelan kita persiapan kopling oke kita jalan pelan-pelan nah disini tempat belnya dan ini tidak ada tombol-tombol apapun ini pengaturan ini lampu ya desain kanan desain kiri lampu sama seperti mobil biasa ini wiper masih bisa gak ya oh masih oh wipernya diputar ya kan biasanya kan diarahkan ke atas gitu ya kalau ini diputar wipernya ini AC-nya sudah mati kalau ini tanpa ditambah gas misalkan jalan ya tanpa ditambah gas ini bisa sebenarnya tapi ya pakai gigi satu kalau pakai gigi dua terlalu berat ini ini jalan yang agak rusak ini kalau ini depan ini jalannya halus ratas kalau jalan halus gimana rasanya oh ternyata sudah termasuk enak juga oke kita persiapan belok kiri oke kita taruh yang pelan-pelan tambahin gas lagi rasanya juga masih suspensinya juga masih oke sih cuma ini AC-nya agak nyala ini yang agak panas di dalam rasanya agak panas gitu menurut saya ini taruh yang pelan-pelan datang pegas lagi kita muter berapa kali putaran membedakan gigi giga tengah depan kita pelan-pelan tambah gas saya ingin nge-test untuk agak kenceng tapi nanti jalannya agak besar ya jalannya masih jalan kecil oke kita send kanan kita rem pelan-pelan setelah itu kita kopling kita pindahkan 2 gigi 2 angkat kopling tambahin gas oke maaf putarannya agak pas ini tadi saya coba mengecek seberapa putaran makanya kurang pas oke kita kita fokus lagi di jalan ya pesen kanan ini posisi masih gigi 2 kita rem pelan-pelan setelah itu kita tambahin gas lagi oh segini ya kita test drive ya sambil belajar-belajar mengemudi oke kas dikit kiri waylock kiri kirinya patah oke kita rem pelan-pelan kita kopling ini gigi 2 tanpa kita tambahin gas ya tanpa kita tambahin gas gimana caranya ternyata kalau gigi 2 agak berat sehingga saya tambahin tekanan gasnya kalau gak kita tambahin agak berat kita tarik tarik pelan-pelan kita ikas lagi rasanya di lubang-lubang nah ini lubang-lubang gak terasa soalnya bannya besar sekali maksudnya gak gak begitu belet gitu ya efek bannya besar ini oke kita pindah piring kita lepaskan gas aja sudah pelan ya oke kita kopling ini tadi gigi berapa ya oh gigi 2 kita gigi 2 aja kita kopling kita ambil sedikit tambahin gas kita puter benar lagi sebentar ya benar-benar pendek ini lagi sekitarnya biasanya bahwa Brio Avanza itu cukup elep juga cukup ini radius pencarnya penting ya apa pengaruh bannya terlalu besar saya juga kurang perahmi mas ada Grand Max oke kita kita jalan dulu dia sudah berhenti soalnya oke kita agak ke kiri kita 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 berok kanan kita kita angkat gas seperti ini sudah ngerim loh ini guys tidak perlu direm, tinggal kita kopling, kalau ingin tanpa gas, kita pindah gigi satu saja, kita pindah tanpa gas, kita angkat kopling saja pelan-pelan, kita pindah gas ini, pakai gigi satu tapi syaratnya, sekarang kita tambahin gas lagi, oke, bedah gigi jual, kiri belakang, nah itu sejalan yang rusak seperti ini rasanya, menurut saya rasanya cukup sungaian, ini banyak lubang-lubang, kita cari yang tidak lubang, tapi ini cocoklah untuk off-road ini, bannya besar sekali, karena ini mobil diesel, solar, jadi ya torsinya besar, agak sedikit ke kiri, nah ini ada lubang, kita coba, ya masih terasa, walaupun banyak besar, tapi, jangan rupanya lah, oke, kita pilih kanan, oke, ini tidak direm, kita pilih sendiri, dilepaskan seperti ini, kita kopling, kita pindahkan gigi satu, oke, kita berhenti dulu, kita anjakan ini, setanjakan pertigaan, ini akan kopling sangat cepat, tambahin gas, ini tanpa, kita tanpa anu ya, tanpa pakai handbrake, ini tindak gigi dua, kita buat agak kencang ya, tindak gigi tiga, tengah, depan, bannya gedeor-gedeor, saya takut, pelan-pelan aja kalau gitu, tarik, tidak jadi saya, mau keceng, bannya gini ya, gedeor-gedeor gitu, nanti bannya copot saya, justru bahaya ini, ternyata bahaya juga ini, karena mobilnya memang, ya mungkin kondisinya kurang begitu fit, makanya rasanya, gedeor-gedeor gitu, nah ini gak jadi, ternyata sederabili, rencananya tadi, kesini itu, biar kalau buat kenceng, seperti apa rasanya gitu, nah ternyata, setelah, saya, coba, agak sedikit kenceng, gedeor-gedeor gitu banget, kita bisa di kanan, kita menjauh dulu nih, sepeda motor ini, agar bawahnya kok ya, cobot ini, agar guys, agar bawahnya cobot ini guys, kita paskan dulu ya, kan ada kendaraan, kita renceng dulu, kita kopling, satu belakang gigi tiga, kita gigi tiga ya, atau gigi lima lupas kayaknya, berubah, nah ini, yang jelas ini kurang stabil ya, handlingnya, karena mungkin ya, kurang perawatan ya, sehingga saya nggak mau, ambil resiko, tapi sebenarnya enak lah ya, mobilnya, SM kanan gila, SM kanan, kita rem pelan-pelan, rem pelan-pelan, baru kita, kopling, kita pindahkan, gigi dua saja ya, kita mulai muter, pelan-pelan, atas tapi kas, sampai kas, yapmış, masih itu kayak semua, kalau begitu lu게 sekarang, sama sekali lagi聽 toi, kita pilihkan ketiga ya kumpleng menu tengah depan dan kumpleng pelan-pelan sebenarnya rasanya enak ya kalau buat pelan-pelan kayak gitu tapi kalau kita kenceng rasanya kurang enak kalau ini mungkin di servis itu masih enak jadi rasa menemukinya penter itu memang walaupun tua masih tetap oke menurut saya ya kalau boleh tahu nyeri bala oke itu ya kita mau bala nih selamat menikmati kita tarik dulu kita tarik dulu kita tambah ikas power steeringnya juga bagus sih responnya power steeringnya bagus responnya tarik pelan-pelan kita ikas lagi kita pindahkan ke dua overall ini aslinya mobil enak ini kita rem dulu kita kopling maksudnya mobil enak sayangnya kurang terawat aja ya kalau Penter memang saya akui mobil ini secara utuh enak namun kurang diservis aja nah itu masalahnya kita masuk kita pindah di satu tanpa gigas ini ya oh iya ini radius puternya pendek gak sampai kayaknya gak sampai guys bener gak sampai ini radius puternya terlalu pendek ini ada selokan depan oke kita mundur sebentar mundur sedikit ini mundur sedikit aja tindak di satu lagi angkat kopling aja coba kesimpulannya mobilnya mobil enak asalkan terawat ini cuma gak terawat aja oke sampai disini dulu video kita kali ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video kita paskan dulu akhirnya kalau lo digas ya kalau parkir empatnya gigi satu ini oke cukup kita tarik hybridnya sudah nol